Sekarang kalian beritahu saja kepadaku apa-apa saja yang bisa mengusir beruang laut itu dari Sene. Baik, itu mudah. Pertama, jangan main klarinet. Baik, itu yang pertama. Jangan pernah memainkan lampu senter dengan cepat. Lampu senter itu dianggap undangan. Kau bercanda. Jangan berhenti menatap sekitar. Iya. Teruskan. Jangan makan keju. Misalnya yang kotak. Yang kotak bagaimana? Kotak tidak apa-apa. Ya, ya, ya. Jangan pakai topi sombrero. Atau baju bodoh. Atau sepatu merah. Atau roh panjang. Jangan pernah. Selamanya jangan. Selamanya jangan. Jangan. Menari dan berteriak seperti kera. Wow, ternyata banyak sekali hal yang harus dipertimbangkan. Iya, mengerikan. Kenapa? Dan, dan tiba-tiba saja aku merasakan kita berada dalam bahaya. Tidak. Entahlah. Ini, ini hanya perasaanku saja. Tidak. Iya. Tidak. Squidward. Aku mau jangan lakukan. Aku mau jangan lakukan. Semua-sebuah apa yang harus kita lakukan? Beruang laut sebentar lagi datang. Jangan khawatir, Patrick. Aku bawa renting. Kita bisa buat lingkaran nanti beruang laut. Tidak bagus. Ini juga dibahas di Peksas Montri. Bagaimana mengatasi serangan beruang laut? Kalian benar-benar menghebor. Lihat. Aku sudah berusaha menarik perhatian beruang laut. Tapi tidak terjadi apa-apa. Kalau benar beruang laut itu ada. Kenapa dia tidak datang? Karena kau salah mengenakan topi sombrero dan baju bodohmu. Oh, maaf. Bodohnya aku. Maksudnya yang seperti ini? Bukan, bukan seperti itu. Ah, maaf. Ah! 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 Eh!